Kedua alasan timnas Indonesia U20 masih bisa main di Piala Dunia U20 2023. Nomor 1 Aksi Brutal Tentara Israel Dua alasan timnas Indonesia U20 masih bisa main di Piala Dunia U20 2023. Namun, kedua alasan tersebut masih dalam status kemungkinan. Seperti diketahui, status Tuan Rumah Indonesia di Piala Dunia U20 2023 sudah dicabut FIFA. Dengan demikian, timnas Indonesia U20 diambang gagal mentas di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi, hal itu belum dipastikan. Terlebih, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali berharap timnas Indonesia U20 masih punya peluang untuk tetap mentas di Piala Dunia U20 2023. Lantas, apa saja alasan kuat timnas Indonesia U20 masih berlaga di Piala Dunia U20 2023, meski status Tuan Rumah sudah dicabut? Berikut dua alasan timnas Indonesia U20 masih bisa main di Piala Dunia U20 2023. 2. FIFA Tunjuk Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023 kepada tim yang lolos kualifikasi. FIFA sampai saat ini belum menunjuk negara mana yang akan menggantikan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023. Dengan kata lain, semua negara masih berpeluang mengambil kesempatan jadi Tuan Rumah, termasuk tim yang sudah lolos via jalur kualifikasi. Jika tim yang sudah lolos via jalur kualifikasi jadi Tuan Rumah, harapan timnas Indonesia U20 untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023 masih ada. Hal itu pun disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali di Jakarta. Ya, tadi saya berharap walaupun sudah dicabut Tuan Rumah tapi masih diperkenankan main Piala Dunia U20. Siapa tahu Tuan Rumahnya yang sudah lolos. Itu kan, kata Zainuddin Amali di Jakarta, Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023. 1. Israel Kena Banet FIFA Efek serangan tentara Israel di final Piala Liga Palestina. Kemudian, alasan lainnya adalah soal serangan brutal tentara Israel di final Liga Palestina 2023. Ya, seperti diketahui, Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 jadi hari buruk bagi warga Palestina. Sebab mereka mendapat serangan dari tentara Israel yang datang ke Stadion Faisal Al-Husseini. Seperti tiba-tiba, Israel melancarkan gas air mata ke dalam stadion. Hal itu membuat warga Palestina porak-poranda menyelamatkan diri. Atas aksi itu, Presiden Federasi Sepak Bola Palestina PFA, Jibril Rajup disebut bakal melaporkan hal itu kepada FIFA dan AFC. Jika tegas, aksi itu bisa dijadikan alasan untuk FIFA untuk memberi sanksi kepada Sepak Bola Israel. Pasalnya, FIFA pernah melakukan itu kepada Rusia, yang dianggap melakukan invasi ke Ukraina. Imbasnya, Sepak Bola Rusia tak diizinkan bermain di kawasan Benua Biru. Lantas, akankah FIFA melakukan hal sama? Jika iya, bukan tak mungkin timnas Israel U-20 dilarang iktu piala dunia U-20 2023. Di sisi lain, tak menutup kemungkinan timnas Indonesia U-20, yang sebelumnya jadi tuan rumah, menggantikan slot Israel U-20 nantinya. Semuanya bola, menyoroti penyerangan brutal tentara Israel yang menembakkan gas air mata pada laga balata FCVS Jabal Al-Mukabar di final Piala Liga Palestina 2023. Insiden itu terjadi di Stadion Faisal Al-Husseini International, Yerusalem Timur, Palestina, Kamis, 30 Maret 2023 waktu setempat. Israel menembakkan gas air mata pada rakyat Palestina selama pertandingan Sepak Bola. Tulis judul artikel Semuanya Bola, dikutip Sabtu tanggal 1 April tahun 2023. Lebih lanjut, Semuanya Bola, menyebut FIFA harus segera menindak tegas Sepak Bola Israel lantaran bukti rekaman video sudah ada. Bahkan, media negeri jiran itu menuntut FIFA untuk tidak pilih kasih alias menerapkan standar ganda terhadap Israel. Jadi FIFA, rekamannya sudah ada, buktinya sangat jelas. Karena itu, tindakan tegas harus diambil FIFA, bunyi pernyataan semuanya bola. Jangan pilih kasih. Jangan memiliki...